Ini dia alasan kenapa agonema berbunga. Agonema berbunga itu adalah tanda paus atau istirahat sementara yang dikeluarkan oleh tanamannya sebagai sinyal ke kita. Kondisi-kondisi di mana tanaman agonema kita bisa berbunga adalah tanaman ini pasca pisah dengan indukannya. Jadi waktu dia dipisah dari indukannya, yang sebelumnya dapat nutrisi yang sangat baik dari induknya. Begitu dia dipisah, akhirnya nutrisinya kurang. Dia mengeluarkan bunga sebagai tanda paus supaya dia dapat melumpuhkan akarnya dulu baru melumpuhkan kucuknya. Kondisi kedua adalah tanamannya sakit. Jadi waktu tanaman kita lagi sakit, agonema itu akan mengeluarkan sinyal ke batangnya supaya tidak mengeluarkan kucuk daun yang baru. Tapi akhirnya dia mengeluarkan bunga supaya dia lebih fokus untuk memulihkan dan menyehatkan kembali kondisi si agonema itu sendiri. Yang ketiga, tanaman agonema kita pasca potong kucuk. Pada beberapa jenis agonema, ID-ID tertentu itu gampang banget stress saat dia dilakukan potong kucuk. Jadi waktu dia dipotong kucuk, baik dia bawa akar ataupun tidak bawa akar, dia akan gampang banget berbunga. Bahkan ada juga beberapa agonema yang memang tidak akan berbunga walaupun dia dipotong kucuk. Karena apa? Dia sendiri perkembangannya memang lambat. Yang keempat, tanamannya sedang hamil guys. Yang namanya hamil ataupun bertunas ataupun sedang ada tukar sunas di bawahnya, itu pasti akan lebih butuh yang namanya nutrisi. Jadi buat kalian guys di rumah, pastikan tanaman-tanaman kalian itu hidup di dalam media tanam yang baik. Sehingga dia dapat mengabsorpsi makanannya dengan baik. Yang kelima, ini sering juga kejadian ya, telat ripoting. Padahal tanaman kita ini kita tanam di dalam pot. Waktu akarnya penuh ya, dia mau cari makanan kemana lagi. Akhirnya dia nggak bisa dapat kucuk sih dengan cukup. Akhirnya, keluar bunga deh. Kalau kami di sini, kami menggunakan fermentan baby untuk tanaman-tanaman yang sedang hamil ataupun pasca potong kucuk ataupun pasca pisah anakan. Kalian juga bisa menggunakan fermentan premium. Lalu untuk nutrisinya, kita berikan perliquid. Kondisi-kondisi tersebut bisa terjadi pada agronema kita saat dia kurang nutrisi. Seperti yang terjadi pada kansa ini, dia berbunga karena dia termasuk alasannya yang nomor 5 alias telat ripoting. Akhirnya dia berbunga guys ya, padahal dia butuh nutrisi yang banyak. Jadi buat kalian di rumah, kalau kalian mau tanamannya tetap subur, tetap cantik dan sangat menghindari yang namanya bunga. Karena kita kan menikmati tanaman itu, agronema itu bukan bunganya tapi daunnya. Bagus ya, mudahan itu bermanfaat.